Halo guys, welcome again to my channel, kali ini kita akan membandingkan lampu dari Ulansi dengan 49 LED dan lampu Godox dengan 64 LED ya, jadi kita akan compare dia, pasti ini lebih terang ya, kita hanya compare aja, bentuknya seperti ini, di paling fisiknya aja ini bentuknya ini lebih kecil ya, ini lebih besar dan ini lebih berat dibandingkan ini, lampu Godox LED, dia disini ada 3 horseshoe, atas, kiri, kanan, ya, kalau yang Godox ini juga ada 3 juga, yang sebelah atas, sebelah kiri dan sebelah kanan, oke, terus untuk kalau lampu Godox ini dia menggunakan baterai A2, semanyak 4 buah, ya, sedangkan lampu Ulansi ini dia menggunakan baterai charger, 2200 mAh dengan charge type-nya itu USB-C, ya, jadi dia udah modelnya udah border waru ya, oke, terus kalau temperaturnya sama, 5500, kalau yang ini 5500-6500, kalau yang ini 5500, ya, terus lux-nya, brightness-nya, maksimumnya ini, kalau yang ini 8800, kalau yang ini sampai 1000 lux, ya, beratnya ini 130 gram, kalau yang ini 90 gram, ya, jadi bedanya dia, oke, lampu video ini, ini mungkin beratnya karena baterainya ya, menggunakan A2 sebanyak 4 buah, terus kalau yang ini bisa dikombinasikan ya, bisa dikombinasikan dengan lampu ini, sama dengan lampu Ulansi, oke, untuk penggunaannya itu, kalau Godox ini kita bisa putar di belakangnya dia, disini ada sweet on-off-nya, ya, ya, dan dia sistemnya dia bukan step ya, jadi dia sistemnya sistem putar. ya, ya, dan kalau disini kalau kita ingin menggunakan baterai charge, bisa juga kita menggunakan baterai charge, nah disini udah dilengkapi dengan jack untuk mencasnya dia ya, sedangkan yang diulansi ini, untuk menyalakannya dia itu, kita disini ada tombol on-off-nya, dan dia disini ada step-nya pengaturannya ya, disini 0%, 20%, 40%, 60%, 80%, 100%, ya, jadi dia sistemnya, sistem persennya naik 20%, 40%, 60%, 80%, 100%, sampai jari brightness-nya itu sekitar 800 Kelvin, ya, sedangkan yang ini dia sistemnya potensio ya, jadi di putar semakin terang dia, oke, entah kita akan coba lebih terang mana ya, yang ini atau yang ini, pasti lebih terang ini ya, karena dia menggunakan 64 LED sedangkan ini 49 LED, oke, terangnya yang mana ya, coba kita pull-in, ini juga kita pull-in dia, susah ya kalau digabung gitu, ini, atau ini, oke, kita akan coba ntar, oke, jadi sekarang ini kita menggunakan, tidak menggunakan lampu ya, tidak menggunakan lampu, oke, sekarang kita nyalakan lampunya, ini lampunya nyalanya sekitar 20%, ini 40%, ini 40%, dan ini 60%, ya, ini 80%, ini 100%, ya, sekarang kita menggunakan lampu ulang si, ini, ini tanpa lampu ya, ini dia gerak, ini dengan lampu, 100%, 100%, Oke, sekarang kita menggunakan lampu godox. Ini paling rendahnya. Dan ini sedang, ini maksimum ya. Sekarang kita menggunakan lampu godox. Dengan 60, LED-nya 64 ya. Ini tanpa lampu ya. Jadi terangnya ini 5500 Kelvin. Dengan brightness-nya ini 1000 lux. Warnanya putih ya. Sangat bagus untuk videocrafer. Ini nyalanya maksimum ya. Sekarang saya redupin. Ini yang paling rendah. Ini mati. Nyalain. Ini minimum. Minimum. Saya putar lebih terang lagi. Ini maksimumnya ya. Untuk videocrafer sangat bagus ya. Oke. Oke, guys. Demikianlah review dari kami, Ronatec. Mengenai perbedaan. Perbedaan lampu LED ulangsi. Dan godox. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat buat anda semuanya. Jika anda menyukai video ini, please like dan komen. Jika anda ingin bertanya seputar lampu LED ulangsi untuk videocrafer ini ya. Oke. Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top, guys. Bye. Selamat menikmati. Terima kasih.